Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan pendengar Korgat Radio dimanapun anda berada Alhamdulillah kita jumpa lagi Saat ini saya sudah terhubung Dengan Ketua Rapi Provinsi Lampung Bapak Haji Riza Fahrial Atau yang Dengan 1028 Atau call sign biasa dipanggil 08 Alva Fox Rotango Assalamualaikum Bang Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Heru Sehat Bang Haji ya Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Mengurus ratu di Lampung Alhamdulillah Saya amati ini kiprahnya luar biasa Makin kencang aja nih ya Amin amin alhamdulillah Berkat bantuan kawan-kawan rapi semua Alhamdulillah ya kompak selalu ya Bang Haji ya Amin Iya Bang Haji ini pendengar di Manapun berada Yang sedang mendengarkan pancaran Korgat Radio sedang mendengarkan suara Bang Haji Pertama yang ingin saya tanyakan Berkenan tadi Bang Haji menyampaikan Program-program apa saja Bang Haji Yang telah dijalankan oleh Rapi Provinsi Lampung Saya lihat sangat eksis sekali nih Bang Haji Terutama untuk sosial kemanusiaannya Bang Haji Selamat malam berkenan pendengar Korgat Selamat menjumpa dengan saya Haji Riza Farial Ketua Rapi Lampung Bang Heru Iya Sebetulnya kan kita di Rapi ini Tupoksinya sebetulnya hanya komunikasi Iya Yang ada di anggaran dasar dan rumah tangga Tetapi kita kembangkan Dengan segi kemanusiaan Bang Heru Jadi saya beserta kawan-kawan Berusaha bagaimana caranya Agar Rapi Provinsi Lampung Maju dan terdepan Iya Bang Haji Jadi kami mencari donatur Mana yang bisa membantu kami Untuk kearah kemanusiaan Dengan misalnya yang membantu Memberikan kami armada ambulan Untuk membantu masyarakat Yang memang betul-betul kurang mampu Kita berikan gratis kepada mereka Untuk kegunaan ambulan Jadi Rapi Lampung ya tujuannya Ketana kemanusiaan Demikian Bang Heru Iya Bang Haji luar biasa Saya pernah Di kontak sama teman-teman Rapi Lampung Yang kebetulan sedang mengantar jenazah Itu sampai ke Pulau Jawa tuh Bang Haji Itu gimana ceritanya tuh Bang Haji Sampai jauh sekali ya Ini apa Jangkauan dan pergerakannya tuh Bang Haji Luar biasa Bang Haji Jadi gini Bang Heru Kita kan membuat Seperti di Facebook Atau di IG Bahwa Rapi Lampung Menyediakan ambulan gratis Iya Maksud dari gratis tersebut Gratis mobil ya Bang Heru Iya Tetapi untuk Kalau keluar Jawa Pulau Sumatera Keluar dari Pulau Jawa Dari Sumatera ke Jawa Kami Hanya memberikan kepada mereka Untuk Silahkan beli bensinnya sendiri Tol tanggung sendiri Iya Berikan makan kepada supir Iya Jadi mereka yang menanggung itu Tapi mobil kami kasih gratis Alhamdulillah Dari setiap rumah sakit Itu banyak Yang mengetahui bahwa Kita mempunyai ambulan Yang diberikan Mobilnya gratis kepada Pasien yang kurang mampu Atau yang tidak mampu Dan banyak yang memesan Untuk ke Pulau Jawa Dan sampai ke Aceh Bang Heru Oh sampai ke Aceh Sampai ke Aceh Biar biasa Nah ini Kami Beberapa bulan yang lalu Didatang Didatangin oleh Dompet 2 Afa Jakarta Mereka mengajak kerjasama Untuk khususnya Di Pulau Sumatera Kita yang tackle disini Demikian Ini sudah MOU Ada MOU ya Sudah ke MOU Jadi Dompet 2 Afa Yang di Jakarta Mereka percaya Dan mereka sudah Mempelajari rapi itu Sudah bulan-bulan Mereka pelajari Ini organisasi Ini kok ada begini Kata-kata mereka Sekarang masih ada Yang kayak gitu ya Orang-orang yang peduli ya Bang Haji ya Ah itu Bang Heru Yang kita akan bawa mati Betul-betul Bang Haji Nah kemudian Saya juga melihat Pergerakan teman-teman Rapi Rider Lampung Yang luar biasa Ini Bang Haji Baik itu dalam Kegiatan di internal rapi Ataupun berkegiatan Untuk masyarakat Di luar anggota rapi Mungkin bisa sedikit cerita nih Bang Haji Program-program Dari teman-teman Rapi Rider Yang pakai motor ini Dengan radio komunikasi Berikan bantuan Kepada masyarakat Bang Haji Jadi gini Bang Heru Setelah saya pelajari Di tempat-tempat Bencana yang di pelosok Iya Itu kan kita Nggak selalu Mudah untuk mencapainya Dengan menggunakan Roda 4 ya Iya betul Jadi kita menggunakan Roda 2 Mungkin lebih cepat Masuk ke sana Iya Jadi daripada 4 satgas tersebut Satgas Rapi Rider Satgas Jarkom Satgas Sosial Dan TRC Iya Itu Dua satgas itu Daripada RRM Dan sargas TRC Itu saya lengkapi Dengan roda 2 Yang trail khususnya Jadi apabila terjadi Bencana yang pelosok Disusah dicapai Oleh kendaraan roda 4 Iya Mereka akan lebih dulu Masuk ke sana Untuk mensurveinya Kira-kira Apa yang dibutuhkan Oleh Si bencana tersebut Iya Orang-orang Ataupun masyarakat Yang di daerah bencana Kita survei Apa yang dibutuhkan Mereka Mungkin Butuh air Butuh apa Butuhan-butuhan apa Baru setelah itu Kita masuk ke sana Menggunakan Mobil-mobil ambulan Atau mobil apa Yang lainnya tersebut Bang Heru Jadi saya Makanya saya lengkapi mereka Dengan motor-motor Yang bisa masuk ke gunung Apa segala itu Tujuannya Hanya untuk itu Bang Heru Iya untuk emergency Sehingga bisa masuk ke pelosok Yang memang terisolir ya Bang Haji Betul Saat ini ada berapa jumlah Yang trail itu Bang Haji Kalau dari anggota rapi Yang ada di grup Untuk trailnya itu Mungkin sekitar 70 lebih Luar biasa ya Banyak Itu pun anggota rapi Anggota rapi semua ya Artinya yang memang Sudah cakep juga Menggunakan radio komunikasi ya Dan juga ada beberapa Dari komunitas lain Yang saya rekrut Seperti dari kepolisiannya Yang suka mentri Ada dari penginya Pokoknya dari segala kalangan lah Sinergi ya Bang Haji ya Yang hatinya Hatinya ada rasa Kemanusiaannya sangat tinggi Bang Heru Oke luar biasa tuh Bang Haji Karena saya sempat juga Melihat di Medsos Kegiatan-kegiatan Apa Di outdoor ya Dengan trailnya ini Teman-teman RR yang trail ya Bang Haji Luar biasa tuh Kalian sosialisasi Bahwa keperadaan rapi ini loh Dan di beberapa tempat Yang susah dicapai tersebut Ada beberapa Saya pasang radio komunikasi Gitu Atau seperti di gunung-gunung Yang memang komunikasi HP tidak masuk sama sekali Saya pasangkan radio komunikasi sana Karena banyak juga disana Rekan-rekan yang main trail Dari komunikasi Dan setelah saya pasangkan radio komunikasi sana Nah mereka sangat bersyukur Akhirnya mereka Dengan tersendirinya Membawa HT untuk main trail itu Gak lama-lama kita rekrut Jadi ambil terapi Bagian dari promosi organisasi Betul Bang Haji Kemudian ini Bang Haji Terkait Saya amati dari 2012 Kalau Bang Haji ingat Pertama kali kita jumpa di Pantai Mutun 2011 Sorry 2011 ya Kemudian Dari situ saya berusaha Untuk bisa bertemu langsung Dengan Pak Haji Riza Farial Yang luar biasa Akhirnya banyak cerita tentang Kegiatan Akhirnya saya pun termotivasi Itu Bang Haji Terus terani Iya betul Saya lihat juga Bang Haji Kegiatannya banyak Iya Bang Haji Alhamdulillah Kopi pasta Bang Haji Dari Bang Haji Meskipun belum semuanya nih Belum sanggup semuanya Nah kemudian Terkait ini Bang Haji Ini kan ada badai lanina Yang dalam Kurun waktu dekat ini Akan masuk Wilayah Indonesia Bang Haji Kesiapan apa yang sudah dibangun Teman-teman Rapi Lampung Khususnya Menghadapi potensi Bencana Khususnya yang terkaitan Dengan banjir nih Bang Haji Nah kita sudah Langsung turun Karena kan Maaf Bukannya Kamerah Siap keperluan tersebut Untuk logistik dan lain-lain Gitu Bang Haji ya Iya betul Bang Haji Nah tentunya Mudah-mudahan ini bisa Dicontoh oleh Teman-teman juga Di yang lain Baik itu Sesama organisasi Rapi atau di luar Organisasi Rapi nih Karena jelas Kalau untuk di Jabodetabek sendiri Curah hujannya juga Sudah mulai meningkat Saya rasa disana juga sama Kondisi saat ini ya Bang Haji ya Sama-sama Bang Haji Sekarang curah hujan Sangat tinggi Beberapa daerah Ada yang banjir Ada yang terjadi Longsor-longsor Jadi gini Bang Haji Saya juga Bukannya saya Mengajari atau menggurui Iya Sebetulnya Bagi Siapapun yang menjadi Ketua Rapi Jangan hanya ingin Disebut ketua Kalau hanya disebut ketua Semua orang juga bisa Tapi kiprahnya Bagaimana memperjukan Organisasi Apalagi misalnya Di daerah-daerah Yang memang Rapi Angkotanya sangat banyak Iya Kalau misalnya Dari Seperti daerah-daerah Jawa sana Mungkin kan Banyak ya Masyarakat rapi Banyak sekali Iya Kalau memang Masyarakat rapi Banyak sekali Otomatis kan Dengan Pendaftaran-pendaftaran Itu kan pasti ada Pemasukan buat Organisasi kan Iya Seharusnya Seharusnya Mereka juga harus punya aset dong Iya Betul Iya dong Iya kan Betul Jangan cari makan Di dalam organisasi Iya kan Kita harus membawa Dari luar Ke dalam organisasi Baru Organisasi tersebut Akan maju Dan dilihat Akan maju Luar biasa Luar biasa Bang Haji Berbagi Ini dong Bang Haji Berbagi tips ya Bagaimana Ini semua kan Tidak lepas Kalau tadi saya Tengah cerita Bang Haji Teman-teman Lampung itu Dari Katakanlah Dari berbagai Wilayah ini Begitu Punya Satu Nyawa Atau aura Yang sama Untuk kemanusiaan Itu Cara ngebangunnya Gimana Itu yang pertama Kemudian Tidak lepas Dari dukungan Dari Support Para donatur Bagaimana Bang Haji Bisa Meyakinkan Donatur Untuk mereka Men-support Semua kegiatan Rapi Lampung Jadi dua tipsnya Bang Haji Mungkin bisa disampaikan Begini Pertama Contoh Satu perusahaan Ataupun Organisasi Kalau manajernya Menjadi contoh Yang baik Kebawah Mereka Juga pasti Akan mengikutinya Iya Yang kedua Bahwasannya Donatur itu Ingin bukti Jadi setiap Saya Turun ke Lapangan Apabila terjadi Bencana Saya minta Bantuan mereka Selalu Saya rekam Semua itu Iya Saya rekam Saya buatkan CD Iya Saya kirim Ke mereka Karena mereka Juga berpesan Apabila terjadi Bencana Itu Yang kami Berikan Ini Jangan Diberikan Kepada yang lain Langsung Kepada Yang bersangkutan Tepat sasaran Ya Kalau tempat Yang ada yang maaf Ada yang nampung Nampung Yang lain Mungkin Tadinya Tiga Jadi satu Nanti Hilang Duanya Ntar kemana Modus Bang Haji Jadi Saya Selalu Saya rekam Saya buat Filmnya Waktu dulu Pertama kali Tidak ada WAP Tidak ada Apa Saya rekam Saya jadikan CD Saya kirim ke mereka Donatur Inilah kerja kami Di lapangan Bahwasannya Bantuan Anda Tersebut Tepat Mengenai sasaran Yang akan datang Kita minta Bantuan lagi Pasti Dan di Lampung Alhamdulillah Mudah sekali Kalau kita minta Bantuan Untuk bencana Itu Bang Berarti Kalau saya Coba Garis Bahuhi Tadi Yang pertama Adalah Untuk Membangun Kekompakan Dan Kesamaan Visi-misi Teman-teman Anggota Ini adalah Memberikan contoh Ya Pak Haji Sebagai pimpinan Itu dari kita Yang di atas Kalau kita Ngeblenyon Kalau kita Nggak memberi contoh Kebaik Untuk mereka Enak Banyak bubar Ketua Gua aja Begitu Ngapain Ngomongan Paji-majuin Rapi Kita berikan Contoh dulu Baru mereka Mengikuti Yang kedua Untuk Donatur Di luar Dari Rapi Jadi Membangun Kepercayaan Dengan Kejujuran Amanah Ya Pak Haji Ya pentingnya Rasanya Susah Iya Iya Sekarang kita Bicara ke depan Ada program Apa lagi Setelah Yang sekarang Kemudian Kedepannya Barangkali punya Program-program Untuk Rapi Provinsi Lampung Untuk Masyarakat Bang Haji Saya sih Kepengennya Bang Haji Saya pengen Punya Link Yang Untuk Bisa Mengakses Frekuensi Rapi Itu hanya Menggunakan Haji Kalau Sementara Ini kan Belum Menjadikan Satu Link Semua Ini Jadi Saya ingin Berupaya Misalnya Dari 200 Kilometer Dari Bandar Lampung Itu Mereka Menggunakan Haji Bisa Sudah Nyangkut Jadi Sudah Beberapa Wilayah Yang sudah Saya coba Seperti itu Tapi Memang Karena Tidak Mudah Membuat Seperti itu Karena Keterbatasan Dana Juga Dan Saya Jaman Sekarang Kita Minta Bantuan Pemerintah Kan Ya Maaf Nggomong Kondisinya Lagi Seperti Ini Seperti Bagaimana Caranya Tekan Rapi Yang Di Wilayah Wilayah Jauh 200 Kilometer Bandar Lampung Itu Nanti Menggunakan Ateji Bisa Ngomong Luar biasa Insya Allah Mudah-mudahan Terwujud Amin Mudah-mudahan Rapi Kita Kedepan Semua Rapi Semua Rapi Se-Indonesia Ini Semakin Maju Kalau Jiwa Kita Sudah Punya Semua Jiwa Oke Bang Haji Terima kasih Banyak Ini Sangat Menginspirasi Mudah-mudahan Bukan Hanya Untuk Anggota Rapi Tapi Untuk Masyarakat Luas Yang Mendengar Pancaran Ini Mudah-mudahan Bang Haji Sehat Selalu Iya Saya Kadang Seringnya Naik Damri Jadinya Jarang Bawa Kendaraan Jadi Tidur Di Sekretariat Seperti Kemarin Ya Diselpon Ajalah Kita Jemput Iya Insya Allah Bang Haji Kedepan Nanti Saya Kontek-kontek Mudah-mudahan Bang Haji Sehat Selalu Sekali Lagi Nanti Kalau Memang Jadi Munas Di Lampung Jangan Jangan sampai Tidak 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 Insya Allah Nanti Saya Tidak 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 Mudah-mudahan Nanti kita Berjumpa Bang Haji Dalam Tidak Selalu Bang Haji Tetap Diberikan Kemudahan Untuk Menjalankan Program-program Kemanusiaan Yang sangat Luar Biasa Amin Terima Kasih Bang Haji Atas Waktunya Selamat Malam Bang Heru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Rekan pendengar Kita sudah mendengar Bincang-bincang dengan Bapak Haji Riza Fahrial Ketua Rapi Provinsi Lampung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam